Masyarakat Montang dihebohkan dengan seorang konsumen yang berinisial HR HR merupakan konsumen ayam KFC yang menemukan belatung di dalam ayam KFC Montang Kejadiannya bermula pada kami sekitar pukul 20 malam Novi yang merupakan sepupu HR membeli ayam KFC yang sedang diskon Yaitu dengan harga Rp55.000 dengan mendapatkan 5 potong ayam Dengan cara membungkus untuk dibawa pulang ke rumah Sesampainya di rumah, 3 dari 5 ayam KFC Montang dimakan oleh adik dan sepupunya Sedangkan 2 sisanya disisakan untuk HR Sekitar pukul 22 malam HR pun datang dan langsung menghampiri ayam KFC Montang tersebut Namun saat hendak membelapah ayam tersebut HR dibuat kaget lantaran menemukan belatung di dalam ayam KFC itu Kejadian itu HR pun hendak melapor ke KFC Namun saat itu waktu sudah larut malam Akhirnya ia pun mengunggah foto tersebut di akun Facebook pribadinya Beberapa menit setelah diposting, ratusan netizen langsung menanggapi Bahkan hingga kini media lokal Kota Montang terus memberitakannya Itu kan promo, promosinya itu 56, itu dimakpotong 56 dapat lima potong? Iya, itu promo, itu antrenya panjang Banyak antrenya berapa lama? Aduh bukan saya, beli Oh terus? Sepupunya? Sepupunya, baru dibawa pulang ke rumah? Aa, dibawa pulang ke rumah Di rumah dimakan jam 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 match Pas ketahun bilang ada ulatnya? Pas ini buka, pas dibotong gitu, kan saya belah gitu kan, terus tiap ulatnya tuh begini sudah Sempat makan? Nggak, nggak, langsung Tapi belum ada yang sempat ngerasainya? Sudah, ada yang ngerasain adik-adik saya Oh gitu, tapi itu belum sadar? Nggak sadar, pas saya aja yang sadar itu ada ulat Sementara itu Rido Al-Fajri, manajer KFC Bonta mengatakan bahwa dirinya mengakui ayam tersebut memang benar ayam KFC Terkait adanya belatung pada ayam tersebut dirinya mengatakan kurang mengetahui secara pasti Namun dirinya memastikan telah sesuai dengan prosedur Tak hanya itu, Rido juga menjelaskan bahwa ayam KFC Bontang dipasok dari Surabaya Yang telah disimpan selama 2 bulan dan dibekukan di dalam kontainer pendingin bersuhu minus 23 derajat Celcius Sedangkan penggorengan dilakukan di atas suhu 170 derajat Rido memastikan segala produk KFC telah melalui proses standarisasi yang telah ditentukan Terkait komplain pelanggan atas nama HR yang mengatakan ayamnya berulat Ia mensinyalir ayam tersebut sudah terkontaminasi oleh udara atau semacamnya Dan kami pastikan yang pertama disitu kita untuk masalah produknya Itu dari awal sampai produk bersaji itu sudah pasti dalam sensi yang ketat Jadi kalau misalkan ada beberapa yang sifatnya ada temuan-temuan gitu Ya kami pastikan kalau itu apa lagi di kompulang Tapi kita bisa memastikan bahwa itu ada sesuatu atau apa Sementara itu pihak kepolisian masih mengembangkan kasus tersebut Dan masih memanggil saksi serta pengelola KFC Bontang Sementara ini ada ibu masih ibunya membeli sama anaknya Masih ada pemeriksaan lanjutan Jadi untuk keterangan lebih lanjut kami belum bisa ngasih keterangan secara utuh Jadi masih dalam penyelidikan atau ambil keterangan di kepolisian Khususnya di Polisi Bontang Utara Untuk perkambangan lebih lanjut dan akan kita sampaikan menarik dari media Terakhir perkembangan apa yang terjadi pada hari ini Di Medso mungkin kita bisa lihat semua Ya oleh sebab itu kami dari Kapolose Bontang Utara Sementara mungkin informasi masih bisa Yang kami besikan itu untuk perkambangan lebih lanjut Setelah nanti hasil daripada rekan-rekan penyidik Keterangan yang telah diambil nanti mungkin akan kita sampaikan kepada rekan-rekan media Tim Liputan PKTV Muartakan Sampai jumpa di video selanjutnya